Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan, pertanian Jangan lupa, yang belum bergabung silahkan like, komen, share, dan juga subscribe Untuk mendukung channel ini Rekan peternakan semua Memelihara ayam di kandang bok sampai panen Tentu memiliki kelebihan tersendiri Namun begitu, perlu rekan semua ingat bahwa dengan pemeliharaan seperti itu Kita juga menghilangkan beberapa naluri alami ayam Salah satunya adalah kebiasaan ngasin atau makan butiran-butiran pasir kecil Kebiasaan pada ayam tersebut sebenarnya sangat penting Karena hal ini bertujuan untuk mendapatkan materi yang bisa membantu pencernaan di bagian tembolok ayam Nah, butiran-butiran pasir yang berada di tembolok ayam tersebut Akan memudahkan ayam untuk menghancurkan bahan makanan yang ada di tembolok Nah, dengan pemeliharaan di kandang bok Maka ayam tidak dapat mencapai kondisi tersebut Atau kurang bisa optimal dalam mencapai kondisi tersebut Untuk alasan itulah pada pemeliharaan kandang bok Ada jenis pakan tertentu yang menurut saya sebaiknya dihindari untuk diberikan kepada ayam yang dipelihara Jenis pakan seperti itu Sebaiknya dihindari karena kurang bisa diserap dengan maksimal Karena pada tembolok ayam tidak ada bantuan butiran-butiran pasir kecil Yang bisa membantu untuk menghaluskan bahan pakan yang kita berikan Nah, jenis pakan seperti apa yang sebaiknya kita hindari? Tak lain dan tak bukan yaitu pakan dengan tekstur yang keras Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas sedikit agar lebih jelas Ayam di kandang Tidak dapat mengakses butiran-butiran pasir kecil yang bisa membantu pencernaan di temboloknya Nah, akibatnya makanan yang ada di tembolok ini tidak bisa dihaluskan secara maksimal Sehingga nantinya mudah untuk diserap nutrisi yang ada Memberikan pakan dengan tekstur keras pada ayam di kandang bok Akan membuat ayam kita tidak bisa maksimal dalam menyerap nutrisi yang ada pada ransum yang kita berikan Kandungan nutrisi di dalam ransum tersebut justru akan banyak terbuang dengan sia-sia Nah, jika dibiarkan dalam waktu yang lama Kondisi seperti ini akan membuat ayam-ayam kita bisa kurang bagus terutama di pertumbuhan Target bobot jadi agak lebih sulit tercapai Ayam menjadi kurus dan pertumbuhan tentunya bisa terhambat Sebagai perbandingan kita bisa melihat pemberian pakan pada jenis ayam broiler atau ayam pedaging Ayam broiler diberi pakan pur yang teksturnya lembut dan akan hancur seketika Ketika terkena air Hasilnya tentu saja nutrisi bisa terserap lebih maksimal Dan pada akhirnya ayam bisa cepat besar dan gemuk Rekan peternya semua Menurut saya untuk praktek terbaiknya sesuai pengalaman pribadi Saya sangat merekomendasikan atau menganjurkan rekan semua Untuk memberikan jenis pakan yang mudah dicerna Untuk ayam yang kita pelihara di kandang bok sampai panen Bisa pakai pakan yang direbus terlebih dahulu Atau juga bisa pakai pakan yang sudah di fermentasikan Rekan semua bisa tentukan sendiri Mana yang sesuai dengan keadaan pada peternakan masing-masing Rekan peternya semua Ingin ayamnya sehat dan cepat besar bukan Nah mulai dari sekarang Mari kita berikan pakan terbaik Untuk haksil maksimal yang bisa kita harapkan Oke itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai Sampai bertemu pada video-video berikutnya